Tengah break, Mas Faisal sempat menyampaikan mengenai yang kita perlukan adalah transformasi struktural dan sesegera mungkin. Karena kalau kita mengandalkan tadi, nilai tukar rupiah dikatakan stabil bahkan menguat nanti akan menyelamatkan raca perdagangan. Bukan di situ sebenarnya. Awal mula permasalahan mengapa ini sepertinya sangat mengakar dalam di sana. What kind of transformasi struktural lagi yang perlu kita maksimalkan? Kita kalau melihat beberapa salah satu PR tadi yang disebutkan itu masalah defisit perdagangan, itu sebetulnya bukan hanya permasalahan kulit seperti kerentanan nilai tukar, bukan hanya permasalahan beberapa jenis ekspor kita yang tidak bisa tembus ke negara lain, juga permasalahan impor-impor tertentu, tapi lebih fundamental. Karena kita kunci daripada kita untuk, satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada 5 persen, yang kedua untuk supaya kita lebih sustainable dalam surplus perdagangan, itu adalah dari penguatan industri manufaktur kita. Nah jadi kalau kita berbicara di industrialisasi, itu bukan hanya berbicara jangka pendek 2019. Jadi harus jangka yang lebih menengah dan panjang, karena itu memang butuh waktu, dan penguatan struktural itu juga memang butuh waktu. Nah efek daripada penguatan daya saing daripada industri manufaktur inilah yang kemudian nanti bisa mendorong sampai kepada ekspor yang lebih sustainable, kemudian pertumbuhan ekonomi juga bisa ada lompatan. Bukan hanya lebih tinggi seperti dari 5,1 ke 5,2 ke 5,3 gitu ya. Jadi ada leapfrog sampai 6 persen, 7 persen bahkan lebih. Karena itu yang dialami negara-negara yang lain ya, yang seperti yang mirip dengan kita. China itu bisa sampai di atas 10 persen, Vietnam itu sekarang tahun ini saja 7 persen, 2 persen bedanya dibandingkan dengan kita, karena manufakturnya tumbuh 2 kali lebih cepat, 14 persen. Sementara kita 4 persen di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, artinya indikasi deindustrialisasi. Jadi kalau kemudian itu tidak dibenahi ke depan, jadi pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka menengah akan dikisaran 5 persen ini saja. Tidak ada leapfrog 6 persen, 7 persen. Kita perlukan ada leapfrog di sana. Kita nantikan kembali keadaan Anda berdua mendiskusikan mengenai ekonomi outlook khususnya di tengah tahun politik. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR dan juga Arief Bundawan. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu.